assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya di channel cakra kebang kali ini saya kedatangan sebuah paketannya paketan kamera dan ini adalah sebuah kamera jatuh boeing yang dulu pernah saya pernah punya dan kemudian ada seller yang menawarkan ini harganya cukup murah ya di harga mungkin kalau di pisaran ini sekitar 200 lebih tapi ini saya beli pas sekali murah dan dulu saya pernah punya tuh versi 2 apa versi berapa beli saya kenangan kemudian saya itu keinjek yang enggak salah dan mau dibenerin itu malah keinjek lagi sama apa ya kaki saya juga kemudian jadi seperti ini guys ini ada di VR nya seperti ini rusak enggak bisa di bergeras ini mungkin ya dan inilah kamera turboing versi 3 kita langsung buka saja ya ini adalah sebuah kamera turboing Oke sebelum dibuka kalau yang kalian belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya dan jangan lupa untuk eh share di media sosial agar channel saya terus berkembang ya untuk dukungannya kalian kalau tanpa kalian saya tidak bisa unboxing ataupun review ya kita lanjutkan untuk membuka isi paketnya ini adalah paketan dari Surabaya dari Om siapa lupa namanya Oke dia seti sekali ya ini batu-batnya Oke ini kita buka ya Nah ini dia adalah kameranya ya dia sudah di VR ya sudah di VR dan ini adalah kamera turboing versi 3 kemudian kita langsung buka saja dan disini masih tersegel kita langsung buka Oke kita buka segelannya dan ini adalah sebuah kameranya ya sudah di VR ya 720p Excel dan ini untuk wheelnya sih kalau nggak ada solokan seperti ini bisa diputus saja seperti biasa ya ini untuk di VTX ya VTX ini adalah plus dan ini adalah minusnya kemudian disini untuk videonya jadi belum input ini ya apa VTX ya kita harus pasang sendiri ini beratnya itu sekitar 3,2 gram kalau nggak salah dan disini ada buku manual booknya ini wajib dibaca untuk eh ininya ya apa sih untuk voltasenya itu adalah minimalnya itu 3,3 3,5 maksud saya ini untuk voltasel minimalnya jadi nggak usah dikasih step up ataupun step down ya kalau step down itu kecuali kalau kita enggak punya voltasel 5 volt atau voltasel yang ada di volt ataupun di VTX nya itu sekitar di atas 7 volt ya itu harus menggunakan step down ya bukan step up kalau step up itu adalah fungsinya untuk 3,7 ke 5 volt dan selanjutnya kalau step down itu menurunkan daya yaitu seperti itu dan disini ini banyak sekali ya dan untuk disini 5 volt dan disini masih 30 fps ya belum 60 fps masih 30 fps ya untuk ininya untuk nah dan ini support 32 giga ya itu untuk ininya dan sisnya itu adalah 19 kali 19 sinyalnya 5 single lensa single lensa ya satu lensa ya bukan dua kalau yang udah dua itu adalah treasier apa-apa itu yang 4k ya ini HD yang cukup murah dan disini manual instruksi disini bahasa Cina dan bahasa Cina dan disini adalah bahasa Inggris ya kemudian kita dapat kotaknya ya ini kotaknya dan ini tutupnya seperti ini kalau kita enggak pakai ini ya kalau enggak pakai rangka ini ini rangkanya itu sekitar 3,8 gram kalau mau dibuka itu seperti ini guys penggangin aja guys penggangin sambil di tekan nanti ini nah seperti ini nanti saya akan pasang ke echinnya echin e-011 seperti ini untuk kameranya dan ini untuk short memory nya ya mungkin cukup sekian saja ya unboxing dari eh apa ini turbo wing versi 3 dari saya kalau kalian suka dengan video saya jangan lupa klik like ya dan untuk video selanjutnya jangan lupa terus ikuti channel saya maka akan saya coba tesnya seperti apa untuk dapet di fontenya dan apakah bener-bener sudah HD HD murah ini cukup lumayan 720 di harga 200ribuan ya untuk linknya itu sudah tidak tersedia karena dia mempunyai satu kamera saja ini harganya 200ribuan ya di om siapa dari kemarin namanya Oke cukup sekiannya kalau kalian suka dengan video saya jangan lupa like dan share di media sosial dan beritahu kepada teman-teman kalian Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih